Oke, jadi intinya kalau sudah umur segini beliau memberikan perawatan asam amino dan kemudian KCL cair karena tidak ada kalinetnya jadi kita menggunakan alternatif ini kebetulan mas perno punya di rumahnya jadi saya pakai ini kaliumnya 15% kemudian mikronya ini ada banyak ya mangan-mangan magnesium, zinc, boron saya organik kemudian ada nitrogennya 3% kemudian pospatnya 5% saya fokusnya nah ini plusnya ada hormon, GA3, auxin, sitokinin kemudian protab kemudian dari produknya mengklaim anti jamur walaupun tidak terlalu percaya tapi tidak apa-apa jadi kalau di metodenya Pak Udin itu menggunakan dosis berapa 50 50 cc untuk asam amino-nya oke ini sudah saya cuci ya bekas terbisida oke 50 cc kita menggunakan kemudian KCL kalinet KW kalau kalian ragia sekitar 90 ribu kalau ini 40 atau 50 ribu jadi nanti kita nyusul saja kalinetnya kalau ada modal kita pakai 100 cc kita pakai 100 cc kita semprotkan di pagi hari sekitar jam bagusnya jam 7 tapi karena ini kok tadi ada kendala belum ngopi jadi kita sekitar jam 8 masih belum terlalu terik ini tanggal 6 Agustus 2023 jadi untuk dokumentasi juga gimana hasilnya mungkin hasilnya tidak terlalu langsung terlihat karena sudah sangat berbuah nama buahnya sudah mulai banyak jadi mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu kalau hortikultura mungkin sudah bisa dilakukan oke langsung saja kita aplikasikan